Dua-tiga orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Tapi di bulan ini, dua-tiga orang berkumpul, mereka akan nonton barang piala dunia. Amin! Halo! Shalom, House of Grace! Tampan-tampan, cantik-cantik, sehat semuanya. Kalau sehat, tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Liburannya panjang. Semuanya bisa menikmati. Bisa menikmati liburannya. Enjoy life. Enjoy life. Walaupun berlibur, kita bisa menikmati Kristus. Mau dimana aja, kita selalu menikmati pribadi Kristus. Daud berkata, kemanapun aku berlari, engkau ada di sana. David berkata, kemana pun aku berlari, engkau ada di sana. Amin! Haleluya! Haleluya! Daud berkata di dalam Masmur 103, ayat 3. David berkata di dalam Masmur 103, ayat 3. Berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya. Berbahagialah orang yang disembuhkan segala penyakitnya. Dan berbahagialah orang yang disembuhkan segala penyakitnya. Amin! Amin! Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berbahagia dari mendengar Tuhan Kristus. Katakan, firman Kristus. Berbahagia dari Kristus. Amin! Amin! Dan hari ini saat kita mendengar firman Kristus. Dan hari ini saat kita mendengar firman Kristus. Iman kita akan tumbuh kepada pengenalan Kristus. Dan seperti biasa, tak kenal, tak sayang. Siapa yang baru pertama kali hadir di lantai 46, boleh angkat tangan. Siapa yang baru pertama kali boleh angkat tangan. Ya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya John. Tidak asing lagi bagi teman-teman semua. Saya pasti kalian semua mengenal. Tapi saya suka menambahkan John 10. Tapi saya ingin menambahkan John 10. Yohana 10 ayat 10. John 10 ayat 10. Sama-sama. Aku datang. I have come. Supaya mereka mempunyai. So that they might have. Hidup. Life. Dan mempunyainya dalam kelimpahan. And have it in abundance. Amin! Amin! Aku datang. I have come. Supaya mereka mempunyai hidup. So they may have life. Dan mempunyainya dalam kelimpahan. And have it in abundance. Yang datang anak Allah. The one that has come is the son of God. Agama mengajarkan supaya kita datang kepada Tuhan. Religion teaches so we come to God. Tetapi orang percaya. But believers. Percaya. Believe. Bahwa Tuhan yang datang. That God has come down himself. Tuhan mengirimkan anaknya Yesus. God has sent his son, Jesus. Untuk mati di atas kaisalib. To die for us at the cross. Karena dia mengasihi saya dan kita semua. Because he loves me and all of you. Supaya kita mempunyai hidup. Bukan supaya kita kehilangan hidup. Tetapi kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Berkat bukan berupa jasmani. Berkat terbesar adalah Tuhan memberikan anaknya Yesus. Artinya kita sudah memiliki segalanya. Which means that we have everything. Katakan segalanya. Let's repeat everything. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Hari ini judul topik sharingnya adalah Sudah diampuni total. The title for today's sermon is You have been totally forgiven. Katakan, diampuni total. Totally forgiven. Amen. Amen. Diampuni total. Totally forgiven. Ini lagi musim piala dunia. Is it the season of World Cup? Siapa yang disini suka sepak bola? Boleh angkat tangan. Who likes soccer in this place? Ah, iya ada. Yeah, there are a few. Dan saya paling suka nonton piala dunia pada saat setiap negara memasukkan bola. I like to watch the World Cup when all the countries pemain the players they Mereka bersusah paya dua kali empat puluh lima menit untuk menggolkan bola yang kecil. Oh, when they succeed to make a goal. Pada saat goal when they make a goal Mereka mempunyai banyak perayaan selebrasi. There are a lot of celebrations. Macam-macam gayanya. There are many different styles. Ada yang menari-nari. Some of them dance. Ada yang memukul dadanya. Sometimes they beat their chest. Ada yang gaya silent. Tahu gaya silent? There is a silent style. Itu penontonnya ratusan ribu disuruh silent. Gimana coba? Like the audience there are a hundred thousand audience but the spectators but the player told them all to be silent. Ada lagi gaya tumpuk-menumpuk. And then there's the stacking style. Gaya menumpuk itu gaya yang paling sakit ya. That's the most painful style. Jadi dia yang goal dia yang ditumpuk sama temen-temennya di atas. So the player that made a goal is being stacked by the other players. Makanya saya pikir kenapa enggak goal-goal dia takut ditumpuk mungkin ya. So I thought oh maybe some players don't want to make a goal because they don't want to be stacked upon. Tapi saya kemarin berpikir pas lagi nonton ada hal yang lucu. But when I was watching the other day there was a funny thing. Bagaimana kalau pemain ini dia malah goal bunuh diri ke gawangnya sendiri. What if one of the players made a suicide goal to their own It will be a great danger to their own team. Apa yang terjadi kalau tiba-tiba dia goal ke gawangnya. So what happens if they make to their own team goal Yeah, net. Ini ada salah satu pemain kelas dunia. This is one of Siapa yang tahu the world class players. Dia si Ronaldo dan waktu ini cerita dia goal bunuh diri dia malah katakan Yes, aku sudah diampuni. So he made a suicide goal but then he says Yes, I have been forgiven. Jadi dia menggolkan ke gawangnya sendiri dan dia selebrasi Yes, aku sudah diampuni. He made a wrong goal to his own team's side but then he said Yes, I have been forgiven. Ada yang pernah menyaksikan itu? Have you all watched that one? Jangan pernah melihat hal itu ya. Don't watch that one ya. Oke, hari ini kita punya satu cerita yang luar biasa di Alkitab. Today we have a really great story from the Bible. Ini cerita nyata pada saat Yesus ada di Israel. ada di dalam Lukas 5 ayat 17 boleh ditampil kan? Boleh bahasa Inggrisnya dulu dibaca Dewi. And it came to pass on a certain day as he was teaching that there were Pharisees and doctors of the law sitting by which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem and the power of the Lord was present to heal them. And behold men brought in a bed a man which was taken with a policy and they sought means to bring him in and to lay him before him. and when they could not find by what way they might bring him in because of the multitude they went on the housetop and let him down through the filling with his couch into the middle before Jesus. And when he saw their faith he said to him man your sins are forgiven you. And the scribes and the Pharisees began to reason saying who is this which speaks blasphemies who can forgive sins but God alone. but when Jesus perceived their thoughts he answering said to them what reason you in your hearts whether it's easier to say your sins forgiven you or to say rise up and walk but that you may know that the son of man has power on earth to forgive sins he said to the sick of the Pharisees I say to you arise and take up your couch and go into your house and immediately he rose up before them and took up that whereon he lay and departed to his own house glorifying God and they were all amazed and they glorified God and were filled with fear saying we have seen strange things today. Amen. Haleluya. Sebelum saya baca verhi bahasa bayangkan ini ada sekumpulan beberapa orang before I read the bahasa version so there's a lot of crowd gathered mungkin ini mereka dari suatu desa yang agak jauh pada saat itu ini kejadiannya di Kapernaum mereka berdiskusi dan sepakat bersama-sama mungkin ini keluarganya tidak bisa jalan lumpuh hanya di tempat tidur saja dan mereka bersepakat akan membawa dia ketemu Yesus tidak ada ambulans pada saat itu mereka harus membawanya berpuluh-puluh kilometer untuk dapat ketemu Yesus mereka sudah menyiapkan sebuah rencana mereka akan bawa dan dimana ada Yesus mereka akan langsung taruh temannya ini di depan Yesus mari kita baca ceritanya dalam versi bahasanya demikianlah firman Tuhan lukas 5 ayat 17 pada suatu hari ketika Yesus apa mengajar Yesus senang mengajar ada beberapa orang farisi saya pikir kenapa namanya far far jauh jauh dari isinya farisi dia terlalu jauh dari Tuhan dan ahli Taurat itu di Bible versi Inggrisnya Dr. Law PhD dan dia pun duduk mendengarkannya jadi di dalam ruangan itu pun mereka duduk mendengarkan Yesus di sini mereka bukan para ahli Taurat tapi semua orang datang dari semua kelurahan kecamatan di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem bagi yang sudah pernah ke Israel mungkin tahu tempat-tempat ini kuasa Tuhan katakan kuasa Tuhan menyertai dia menyertai Yesus amin kita anak-anak Tuhan kemana pun ada kuasa Tuhan dalam hidup kita amin sehingga apa ia dapat menyembuhkan orang sakit oke next lalu datanglah nah ini dia yang tadi mereka datang beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas spring bed di atas tempat tidur mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan bayangkan usaha mereka yang mereka dengan usahanya membawa untuk bisa ketemu Yesus ayat 19 karena mereka tidak dapat membawanya masuk jadi mereka ternyata rencananya gagal karena dengan banyaknya orang disitu naiklah mereka ke ke atap rumah siapa yang jago manjat disini angkat tangan ini harus manjat ya naik ke rumah oke lalu membongkar atap itu ini pemiliknya harus marah nih karena dibongkar tanpa izin kita bayangkan seperti ini dan tiba-tiba diturunkan dari atas dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ketengah-tengah orang banyak tepat di hadapan ini berarti mereka ini sudah mempunyai pengamatan peta rumahnya ini mereka sudah survei di mana dapur di mana tempat tidur di mana kamar mandi suku di akitab tidak diturunkan tepat di kamar mandi terima kasih terima kasih Tuhan Biblia tidak mengatakan bahwa mereka menurunkan di dapur lagi masak tapi ini bisa diturunkan tepat di hadapan Yesus bayangkan orang yang lumpuh itu dia tidak bisa ngapa-ngapain diem saja pasrah ayat 20 ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia hai saudara dosamu sudah sudah diampuni kemudian ayat 21 tetapi apa yang terjadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya siapakah orang yang menghujat Allah ini luar biasa ya menghujat menghina siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri ayat 22 akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu ayat 23 manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah ayat 24 tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa berkatalah ia kepada orang lumpuh kepadamu ku katakan bangunlah angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu ayat 25 dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah terakhir semua orang itu apa takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan puji Tuhan kalau kita baca di Lukas 5 ini di cerita sebelumnya itu ada cerita mengenai Tuhan Yesus menyembuhkan orang kusta orang lumpuh disembuhkan oleh Yesus setelah orang kusta itu di dalam hukum Musa orang yang sakit kusta harus dikucilkan walaupun itu suaminya yang sakit kusta keluarganya tidak boleh menyentuh suaminya bahkan hukum Musa hukum Taurat mengatakan apabila orang kusta ini berada di tempat umum dia harus ditimpuk sampai mati hukum begitu keras hukum begitu kaku hukum tidak bisa ditawar hukum tidak bisa dibengkokan itulah sebabnya pada saat orang kusta tersebut disembuhkan oleh Yesus saat Yesus menjamah dia saat Tuhan Yesus sangkasih karunia menyembuhkan dia kabar itu sampai kepada orang yang ingin membawa orang lupa tersebut mereka mendengarkan kabar bahwa Yesus menyembuhkan orang kusta iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus mereka mendengar bahwa ada namanya Yesus yang bisa menyembuhkan orang kusta iman mereka kepada Yesus mereka katakan mari kita bawa dia kepada Yesus sangkasih karunia karena apapun yang terjadi pasti dia akan sembuh oleh Yesus walaupun mereka harus naik ke atas loteng menurunkannya lagi dia percaya imannya bahwa orang lupa tersebut akan berjalan kembali di dalam perjanjian lama hukum Taurat hukum Taurat menuntut orang yang kotor orang yang kotor mereka harus dikucilkan kasih karunia memberikan pengampunan hukum Taurat menunjukkan kamu sakit tapi tidak bisa menyembuhkan kasih karunia memberikan kesembuhan hukum Taurat mengatakan kamu berdosa tapi hukum Taurat tidak bisa memberi kekudusan khusih karunia memberikan kita kekudusan haleluya bisakah saudara memahami perbedaannya di dalam perjanjian lama banyak orang berpikir kalau mereka kena sakit penyakit itu karena Tuhan sedang menghukum karena ada dosa dan mungkin pada saat ini kita berpikir kalau kita ada penyakit dalam hidup kita ini adalah ujian hukuman dari Tuhan tapi apa kebenaran firman Tuhan firman Tuhan berkata bahwa di dalam hukum Taurat dikatakan manusia berdosa tetapi mereka tidak bisa menjadi kudus di dalam kasih karunia kita dibenarkan kita hanya percaya kita hanya menerima kembali lagi mengenai percaya bahwa di hukum Taurat orang sakit itu karena di hukum apakah Tuhan menghukum manusia dengan cara penyakit tidak makanya pada saat itu setiap umat Israel apabila mereka melakukan dosa mereka harus membawa korban persembahan mereka harus membawa korban binatang agar dosa mereka diampuni dan itu berulang-ulang tahun selama ribuan tahun tapi itu sifatnya tidak permanen hanya sementara tapi kita bersyukur di perjanjian baru saat ini dikatakan apa di dalam Ibrani 10 ayat 10 kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus melalui korban Yesus kita sekarang sudah dikuduskan selama-lamanya tidak ada lagi korban domba lagi karena Yesus telah menjadi korbannya itulah tadi perbedaannya di hukum Taurat dan di dalam perjanjian baru saya mau gariskan di poin Lukas 5 ayat 23 ini ada suatu perkataan Yesus yang sangat luar biasa ayat 23 ini pertanyaan yang sangat-sangat susah siapa yang bisa jawab Yesus berkata kepada ahli Taurat Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah menurut saudara mana yang lebih mudah cerita mana yang lebih mudah bangunlah dan berjalanlah mari kita lihat perbedaan bagaimana cara memandang Tuhan dan manusia manusia dan Tuhan cara pemandangnya sangat jauh manusia melihat apa yang terlihat manusia melihat apa yang langsung terlihat dengan matanya manusia melihat yang paling gampang adalah dosamu sudah diampuni karena tidak ada manifestasinya terlihat bayangkan pada saat Yesus berkata bangun dan berjalan dia tidak bisa bangun-bangun pernah lihat KKR seperti itu bangun berjalan gak bisa-bisa tapi dikatakan dia mempunyai kuasa untuk menyembuhkan bagi Tuhan kesehatan mujizat seperti itu sangat mudah sakit-penyakit disembuhkan sangat mudah bagi Tuhan mengusir setan sangat mudah jangankan gitu orang mati pun bisa dia bangkitkan tapi manusia ahli Taurat orang Parisi tidak bisa melihat bahwa dosamu sudah diampuni karena mereka melihat hanya yang bisa dilihat oleh mata 2 Korintus 4 ayat 18 apa yang dikatakan oleh Paulus sebab kami tidak melihat kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan tapi apa yang tak kelihatan sebab apa yang kelihatan sementara tetapi yang tidak kelihatan kekal amin kita manusia cenderung melihat apa yang kita lihat dengan mata kita makanya Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni kenapa Yesus mengatakan dosamu sudah diampuni di alam roh dimana manusia tidak melihat rohnya perlu disembuhkan rohnya sudah diampuni yang manusia tidak bisa lihat pada saat dia sudah diampuni segala-galanya dia peroleh amin manusia tidak bisa melihat hal itu manusia hanya melihat yang terlihat Yohanes pembaptis katakan Lihat itu dia anak domba Allah penghapus dosa dunia Yesus datang ke dunia bukan hanya memberikan kesembuhan bukan supaya kita semua sukses tapi dia datang membawa pengampunan pengampunan nomor satu kalau kita tahu kita sudah diampuni saat kita mengetahui kita diampuni kita diampuni kita akan lebih banyak mengampuni orang lain saat kita tahu bahwa kita dikasihi lebih banyak lagi kita akan lebih banyak mengasihi orang lain bahkan orang yang menjahati kita Yesus Yesus datang aku datang bukan untuk membuat surga bagi kita di dunia tapi dia memberikan hidupnya makanya menurut Yesus ini lebih susah aku harus mengampuni dosa manusia karena aku harus mati di atas kayu salib ini tidak gampang ini tidak gampang bahkan dia berdoa Tuhan kalau boleh cawan ini ambil daripadaku tapi itu dia Allah bisa mengampuni dan hari ini kita tahu kita sudah diampuni semua dosa kita dulu sekarang dan selamanya sudah diampuni katakan aku sudah diampuni dosaku dulu sekarang dan yang akan datang aku sudah diampuni Ibrani 10 ayat 10 satu kali kita dikuduskan satu kali untuk selama lamanya hari ini kita semua adalah orang benar di tempat ini orang benar bukan karena perbuatan baik kita tapi karena apa yang Yesus lakukan untuk kita kalau kita sudah memiliki dia kita memiliki segala galanya anda tidak perlu meminta kesehatan anda tidak perlu meminta kekayaan perlindungan karena semuanya sudah ada di dalam Yesus dan hari ini Yesus sudah ada di dalam diri kita haleluyah itu yang Yesus lakukan kebenarannya ada berkata seperti ini dimana ada pria dan wanita saleh mereka percaya kebenaran bahwa mereka telah diampuni apakah saudara yakin bahwa saudara sudah diampuni bahkan dikatakan ini adalah inti utama dari perjanjian baru aku tidak mengingat lagi kesalahan hari ini kita diterima oleh Tuhan melalui anaknya Yesus kita tidak perlu berupaya dengan usaha kita untuk menerima pengampunan kita cukup percaya kita cukup percaya dan menerima dia bahwa kita sudah dibenarkan iblis suka menuduh kita pada saat dia menuduh kita katakan siapa kita di dalam Kristus katakan aku adalah kebenaran Tuhan di dalam Kristus saat kita mempercayai yang benar saat keyakinan kita benar kepada karya salib Yesus maka kelakuan kita pun akan benar saat kita mempercaya yang salah kita akan melakukan perbuatan yang salah dan hari ini kita bersyukur Tuhan Yesus telah melakukannya 2000 tahun yang lalu kita sudah harus yakin dan percaya bahwa sekarang Tuhan tidak melihat dosa-dosa kita lagi karena dosa kita sudah dipakukan di atas kayu salib Yesus mati di atas kayu salib agar kita mempunyai hidup amin biar saudara tidak susah di dunia ini pada saat kita mengerti bahwa kita sudah diampuni semua dosa kita itu akan berdampak kepada kesehatan kita kepada kesejahteraan kita kepada keutuhan kita kepada damai sejahtera kita katakan bahwa aku sudah diampuni dan hari ini Tuhan hanya melihat Yesus yang tinggal dalam diri kita langsung apa yang Yesus lakukan bangkit dan berjalan dia ingin menunjukkan ini sangat mudah membuat dia menjadi berjalan apapun masalah kita hari ini mungkin kita mengalami masalah kesulitan finansial kita kesulitan dalam membangun hubungan kita kesulitan dalam mencari pekerjaan atau apapun itu yang kita hadapi sekarang ketahui bahwa kita sudah diampuni terlebih dahulu saat kita tahu kita dikasihi apapun itu yang kita butuhkan sudah kita punya di dalam Yesus banyak orang percaya lebih mencari berkatnya daripada mencari Yesus mereka mencari kesembuhan mereka mencari kekayaan bukan mencari siapa yang mempunyai sumber segala-galanya kita cukup menerima percaya karena dia sekarang sudah tinggal di dalam diri kita kita aman di dalam dia oleh sebab itu Daud berkata Daud pada saat itu belum mengerti mengenai kasih karunia tapi dia sudah bernubuat akan datangnya Yesus dalam kitab Masmur dia berkata berbahagialah orang yang diampuni kesalahannya yang disembuhkan dari segala penyakit hari ini kita semua telah diampuni kita semua sehat kita memiliki umur yang panjang kita akan awet muda dan hidup kita apapun yang kita sentuh berhasil kemanapun kita pergi akan menjadi berkat amin kemanapun kita pergi tempat itu akan menjadi milik kita paulus mengatakan namun aku hidup tetapi bukan lagi aku yang hidup melainkan kristus yang hidup di dalam hari ini kristus yang tinggal di dalam diri kita semua pada saat kita jatuh ke dalam dosa jangan lihat kepada dosa kita lagi tapi lihat kepada apa yang Yesus lakukan mari kita bangkit berdiri pengampunan dilakukan bukan karena apa yang kita lakukan tapi apa yang telah Yesus lakukan diatas kayu salib terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat yang tidak layak tidak pantas yang kami terima dengan cuma-cuma bahwa kami sangat dikasihi oleh Bapak apapun hari ini yang menjadi kebutuhan setiap anak-anak di tempat ini kami sudah memiliki sumber di atas segala sumber kehidupan namanya Yesus Kristus ajarlah kami untuk bisa semakin lagi mengenal pribadimu Tuhan pribadi yang sungguh sangat mengasihi kami yang sudah mengampuni semua dosa kami setiap hari kami hanya disucikan oleh firman mu biarlah hari ini setiap anak-anakmu di House of Grace bisa memiliki hubungan dengan Bapak kami tidak lagi hidup di bawah aturan yang kaku yang menghukum kami tapi kami hari ini hidup di bawah sebuah hubungan yang kekal karena kami sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus kami menikmati perjanjian baru kasih karuniamu Bapak kami menikmati engkau di dalam hidup kami dalam tubuh kami kami sehat selalu karena sekarang sumber kesembuhan Kristus sudah hidup di dalam diri kami terima kasih Tuhan Yesus dalam namamu Yesus kami percaya amin we believe we believe Terima kasih.